Intro Sebelum itu, buat kalian yang tertarik dengan konten seputar superhero Indonesia atau jagoan Indonesia seperti ini Ayo klik subscribe ke channel ini dan nyalakan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan dengan berita-berita terbaru dari dunia superhero Indonesia Halo guys, selamat datang di rumah jagoan kancil Kali ini aku mau bahas seputar komik-komik bumi langit Karena banyak banget yang DM aku dan komen baca komik bumi langit ini gimana Urutannya itu kayak gimana Jadi gini, aku mau menjelaskan disini Buat yang baru tau, dengerin ya Jadi, komik bumi langit ini terbagi menjadi 3 dunia 3 dunia, 3 universe ya, 3 universe Kalau kita nyebutnya itu 3 jagad Karena universe itu artinya kan jagad ya, 3 jagad Nah, yang pertama itu namanya adalah Jagad pusaka Yang kedua, jagad revolusi Dan yang ketiga, jagad sinema Nah, karena disini waktunya terbatas Di video kali ini aku mau bahas 2 jagad dulu Yaitu jagad pusaka dan jagad sinema ya Jagad revolusi aku bahas di video selanjutnya Urutannya kayak gimana biar kalian gak bingung Jadi, 3 jagad ini sama sekali tidak berhubungan Sama sekali tidak berhubungan Masing-masing punya di dunianya sendiri Nah, yang pertama adalah jagad sinema Jagad sinema ini adalah jagad yang ada di film kan Dunianya film, film bumi langit Bumi langit cinematic universe Sama seperti film Gundala kemarin Lalu nanti juga akan ada film Seri Asih Lalu juga akan ada film Virgunda Sparkling Dan lain sebagainya Nah, komik di jagad sinema ini Baru satu Baru satu, belum ada banyak Baru satu Karena filmnya juga baru satu kan Baru film Gundala Jadi, komiknya adalah Komik Gundala Movie Adaptation Yang judulnya Takdir Baru satu komik ini Jadi, komik ini mendalami film Gundala Dari sudut pandang yang lain Dari sudut pandang pengkor dan anak-anak bapak Jadi, bisa dibilang ini Komik ini adalah pasangan dari filmnya Kalau pengen tahu filmnya lebih dalam Plotnya segala macam Baca komik ini Jadi, komik ini ada di line jagad sinema Setelah komik Gundala Movie Adaptation ini Aku dengar mereka juga akan membuat komik Seri Asih Movie Adaptation Dan mungkin juga akan ada Virgunda Sparkling Movie Adaptation Sibuta Dari Gua Hantu Movie Adaptation Godam dan Tira Movie Adaptation Yang pastinya semuanya akan ada di line jagad sinema di komiknya Oke? Nah, itu komik jagad sinema ya Di jagad yang kedua ini adalah Jagad Pusaka Nah, Jagad Pusaka alias Universe Pusaka ini adalah Dunianya komik klasik Jadi, pada tahun 50-an, 70-an, dan 80-an Para komikus Indonesia pada saat itu Menciptakan dunia komik ini Dengan komik-komik yang diterbitkan pada saat itu Gundala, Sri Asih, Nusantara, Godam, Tira, dan banyak lagi kan Semuanya itu ada di dunia yang sama Yaitu kita nyebutnya ini dunia komik pusaka Jagad Pusaka Nah, mulai memasuki tahun 90-an Industri komik Indonesia ini mulai mati suri Karena kita kedatangan banyak komik-komik Jepang kan Melanjutkan kisah para jagoan yang komiknya dulu ada lewat komik-komik yang baru Jadi, Bumi Langit ini membuat komik-komik baru yang dunianya masih ada di dunia pusaka Tapi seperti kelanjutan dari komik-komik yang lama Nah, semua komik-komik itu ada di Universe Pusaka alias Jagad Pusaka Nah, Bumi Langit ini menerbitkan beberapa komik baru di Jagad Pusaka Nah, kalian bisa baca secara gratis lewat online di Facebooknya Bumi Langit Linknya aku tulis di deskripsi video ini ya Nah, ada beberapa komiknya Apa aja sih komiknya? Yang pertama ini adalah komik di era Jawara ya Aku berusaha untuk urut ya biar kalian bacanya juga gak bingung Jadi, yang pertama ini adalah komik Jawara judulnya Batara Nah, komik Batara ini bercerita tentang asal-usul dari pendekar Batara Si pendekar lengan tunggal Dari mulai dia kecil sampai akhirnya dia memutuskan lengannya Nah, kenapa dia bisa memutuskan lengannya? Kalian bisa baca komiknya Nah, Batara ini adalah anaknya pria dari golongan manusia Yang menikah dengan putri siluman anjing Jadi, dia ini setengah bangsa siluman kayak gitu Nah, Batara ini kakeknya Mandala Oke, kita lanjut ke komik selanjutnya Nah, komik selanjutnya ini ada komik Tira dan Virgo Judulnya Tira dan Virgo Jadi, buat para penggemar ini komiknya Virgo in the Sparklings Kalau kalian pengen tahu gimana sih Virgo di komik yang dulu Kalian bisa baca komik ini Jadi, komik ini bercerita tentang Ini di era Patriot ya, ini di era Patriot Jadi, komik ini bercerita tentang sepak terjang Tira dan Virgo Yang bekerja sama untuk menyelidiki kasus yang melibatkan orang dari luar angkasa Jadi, buat yang pengen tahu Gimana sih Tira sama Virgo di Jagat Pusaka di komik yang dulu Kalian bisa baca komik ini Nah, selanjutnya ada komik Nusantara Nah, komik ini bercerita tentang Kelanjutan kisah petualangan Nelson alias Nusantara Jagoan terkuat kedua dari Bumi Langit Yang pertamanya Seri AC ya Jadi, ini kelanjutan dari komik Nusantara yang dulu Tapi, kalian jangan khawatir Meskipun kalian belum baca komik-komik Nusantara yang dulu Di sini ada recapnya Ada recapnya Kisah-kisah petualangan Nusantara di komik yang sebelumnya yang penting-penting Diceritakan juga di awal chapter komik ini Nah, di komik barunya ini diceritakan Nusantara ini mulai melemah Dan terpaksa harus memberikan kekuatannya pada orang lain Nah, akhirnya kekuatan Nusantara ini jatuh pada pemuda bernama Iwan Dengan kekuatan barunya, Iwan sebagai Nusantara yang baru berusaha menumpas para penjahat Nah, di akhir cerita, Nelson alias Nusantara yang asli badannya kembali pulih Dan dia mengambil kembali kekuatan Nusantaranya dari Iwan Nah, sebagai gantinya, Iwan akhirnya diangkat menjadi Bayangkara Jagoan baru yang menjadi pendamping Nusantara Komik selanjutnya adalah Patriot Prahara Nah, ini seru banget ini Jadi, cerita komik Patriot Prahara ini terjadi setelah komik Nusantara ya Karena kalau di komik Patriot Prahara ini udah ada karakter Bayangkara Di sini udah ada Bayangkara Jadi, ceritanya di komik ini Gazul bekerja sama dengan Pengkor dan Bocah Atlantis Untuk membuat racun yang bisa membuat Sri Asih lepas kendali Nah, para jagoan Patriot akhirnya berkumpul untuk menghentikan Sri Asih Yang meskipun ini jelas bukan pertarungan yang seimbang ya Karena Sri Asih kan kuat banget Sri Asih kuat banget Nah, pertarungan ini akhirnya sampai menghancurkan kota Kotanya bisa sampai hancur seperti itu Lalu, komik selanjutnya adalah Komik Godam Putih Hitam Nah, komik Godam Putih Hitam ini Kelanjutan langsung dari komik Patriot Prahara Karena di situ diceritakan Masyarakat ini mulai kecewa Dengan aksi para jagoan di komik Patriot Prahara Yang menghancurkan kota Di komik Patriot Prahara, kotanya hancur gitu kan Karena pertarungan para jagoan kan Nah, di sini masyarakat mulai kecewa Makanya kita nggak bisa deh mempercayai mereka Para jagoan-jagoan ini lumayan bahaya gitu kan Mereka bisa menghancurkan kota dan lain sebagainya Kejadian itu dimanfaatkan oleh organisasi Red Catus Yang dipimpin oleh Doktor Setan Rencananya adalah untuk membuat Godam menjadi kacau Nah, untuk jelasnya kalian bisa baca komiknya Komik Godam Putih Hitam volume pertama bisa kalian baca secara gratis di Facebooknya Bumi Langit Nah, untuk volume kedua kalian bisa beli di Google Playbooks Dan komiknya udah terbit sekarang loh By the way, ada satu lagi tapi yang ini bukan komik Jadi Bumi Langit juga mulai membuat cerita novel dari karakter Tira Nah, novel ini diterbitkan secara gratis juga di Webpad Kalian bisa baca secara gratis di Webpad mulai sekarang Dan tiap minggunya Bumi Langit akan merilis chapter barunya Kalau nggak salah ini masih chapter 1 deh Nah, semua komik dan novel yang ku sebut tadi adalah bagian dari line Bumi Langit Jagad Pusaka Semuanya ada di dunia yang sama Jagad Pusaka dan urutannya seperti tadi ya Nah, selain komik-komik itu Bumi Langit juga sudah menerbitkan beberapa komik dari Jagad Pusaka ini Dan kalian bisa beli komiknya lewat toko-toko online seperti Bukalapak dan Tokopedia Oke guys, itu tadi adalah penjelasan untuk komik-komik Bumi Langit di Jagad Sinema dan di Jagad Pusaka Untuk komik-komik Bumi Langit di Jagad Revolusi akan aku bahas di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video berikutnya